musik 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 apa kabar sobat esmul hari ini klik dulu tanda subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk terus mendegung perkembangnya channel ini oke oke mau cerama atau mau pulga ini bang tetap ini ini alhamdulillah dapat pesanan lagi yang kesekian kalinya dari Sleman Sleman mana Yogyakarta oke ini oke nah ini silahkan yang temen-temen yang ingin mengendaki peluncur roket air ini paket komplet ini temen kurang hendanya saja ini cukup murah dan harga terjangkau silahkan langsung di Smo store aduh oke ini uji kelayaan guys ini sesetandar kita ini paketannya ini udah kayak gini beri 2 nozzle udah bentuk kayak gini beri 2 nozzle cukup murah dan terjangkau ini alhamdulillah tambah beli 1 nozzle ini nanti saya pakai gini aja dan temen-temen yang ingin mengendaki pakai kuitan si bos dan lain sebagainya bisa request aja di chat shopee nya atau nanti di link deskripsi biasanya ada WA saya boleh oke chat WA nya saja nah dimana di Smo store oke gitu ya tapi tadi udah klik tanda subscribe dan aktifkan tanda loncengnya belum mohon maaf agak kurang feed ya guys klik tanda subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk terus mendukung perkembangnya channel ini oke ini ini saya review dulu ini pertama bagian T ini ini untuk mengatur sudut ya guys pegang ini ya untuk mengatur sudut pegang gini naik turun nanti untuk mengatur sudut luncuran pegang gini oke naik turunkan nah terus ini pressure gap dok sepeda biasa dan namun untuk jarak luncur lebih dari 50 meter selekali kaki kami anjurkan dalam video saya semuanya kalau jarak luncur diatas 50 meter atau 60 meter keatas lah itu gunakan pompa sepeda yang lebih bagus karena ini nanti hubungannya dengan kekuatan pompanya untuk daya tahannya oke yang pernah saya ceritakan kali ini dalam satu event itu biasanya saya dulu pas pertama kali belinya pompa yang murah habisnya 10 guys satu event bayangkan satu event habis 10 pompa saat itu untuk jarak luncur 80 meter hahaha boros banget padahal kalau dibelikan satu pompa yang bagus sudah tahan akhirnya kemarin itu beli pompa yang bagus harga sekitar 350 ribu itu bisa sampai 5 tahunan dan kemarin terakhir hilang tertinggal di lapangan oke itu ya terus ini koplernya seperti ini kopler ini kopler ini nanti tarik belakang ini untuk meluncurkan ini besi pelurus nah sebelum meluncurkan ini pastikan besi pelurus ini lurus dulu ini bisa dibelok-belokkan gini bengkok-bengkokkan sampai lurus nggak tahu nanti kalau proses packingnya insyaallah aman dari kami dan proses pengiriman biasanya kalau terjadi bengkok ini bisa di kanan-kiri kan bengkok-bengkokkan sampai lurus dan ini pastikan besi pelurus ini lurus dulu sebelum roket teman-teman luncurkan oke seperti itu ya nah posisi ini seperti ini ini kita cobakan langsung kita uji cobakan dengan ini ada 3 nozzle yang dipesan ini nozzlenya ini cukup premium guys nah ini sil silikonnya jangan sampai hilang karena ini untuk menahan air agar tidak bocor ya nah ini masukkan sini sil silikon ini ada sil silikonnya terus nanti saat silikon apa ini di dimasukkan cara gunanya gini ini support untuk botol coca-cola pepsi seperti pantal pepsi sekarang udah nggak ada ya guys ini tinggal puter gini yang mode lama kan harus buka pelubang tutup botol oke ini nanti kita uji cobakan ini ya oke terus ini cara masangnya lebih jelas tanpa botol dulu nah masangnya ini kopler tarik belakang nanti cara peluncurannya juga sama tarik belakang ini nozzle ini ujungnya masukkan klak sampai ini dorong ke depan klak klak nah setelah itu baru ditarik belakang peluncurannya ini nozzle yang bagus ini guys nozzle yang bagus itu saat belum ada apa-apa belum dipompakan ini saat dicobakan ini langsung bisa meluncur ini saya cobakan ya nah meluncur ya gitu ini tanpa tekanan sama sekali ini lihat resurgat 0 resurgat 0 ya ini nozzle yang bagus seperti itu nih nah ini tanpa tekanan kalau nozzle nya bagus udah klok dengan apa ini koplernya ini tanpa tekanan udara pun yang ada ini udah meluncur oke seperti itu saya ambilkan nah oke sekarang kita uji cobakan dengan botol coca colanya ini saya penyokkan oke pastikan saya penyokkan saya masukkan di ini oke penyok lihat penyok ini kenapa penyok bang biar nanti bisa menunjukkan udara nya bahwa pasti udara masuk ke dalam botol oke ya oke oke kita pompakan lihat pastikan kita satu udara masuk dulu baru nanti kita tunjukkan ke bagian resurgat nya oke satu dua oke masuk ya itu udara masuk terus kita lihat resurgat oke resurgat naik oke resurgat mulai naik kita kasih sampai 20 PSI ya oke oke cukup oke saya lepas dulu nah oke ini sebelum kita luncurkan kita coba kan pastikan ini pressure coat tidak bocor udah udah 20 PSI ini ketok-ketok tidak bocor dan tidak terdengar bocoran juga oke nah terus peluncurannya seperti ini ini sambil kita tunggu dikit dan sambil kita ngobrol ya guys tipnya tip kali lagi tip sebelum meluncurkan ini lihat sebelum meluncurkan pastikan nanti-nanti ini misalkan sayap ya ini kan di depan saya kasih besi pelurusnya sayap jangan masuk ya sayap roket jangan masuk disini ini biar tidak nyangkut besi pelurus ini saat diluncurkan maksudnya ke samping ini atau samping oke samping kanan kiri jangan masuk ke lubang oke itu satu yang kedua pastikan ini besi pelurus lurus dan roketnya juga lurus dulu itu baru diluncurkan nanti akan peluncurannya akan lurus seperti itu dan besi pelurus ini akan sempurna berfungsi sempurna maksudnya nah ini bisa di gini-giniin nanti misalkan terjadi ketidak lurusan diluruskan dulu karena ini dari aluminium dan sifatnya lebih lektor kalau dari daripada besi ataupun kayu gitu ya nah oke ini masih lihat tekanan tidak berkurang masih sama 20 PSI berarti tidak bocor ini baru siap kita luncurkan oke siap kita luncurkan ke Sleman guys Sleman mana Yogyakarta pastinya seperti kalian tetap istimewa 3 2 1 kita luncurkan ke Sleman Yogyakarta hahaha ayak packing terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh